mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejasa itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita tahu, kita memahami di semua tingkatan cincang rekapitulasi termasuk di tingkat nasional ada beserta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu KPU terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional, secara nasional tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi, maka sejak saat itu 3x24 jam beserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejasa itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Bagaimana teman-teman media, pemimpin redaksi, redaktur pelaksanaan, teman-teman kurnalis yang setiap hari meliput kegiatan pemilu, apakah itu di kantor KPU pusat, di kantor KPU provinsi, kabupaten kota maupun di lapangan, tentu berbagai macam berita, catatan, kritik tajam kepada KPU, semuanya pasti akan bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kami. Dan itu menjadi catatan evaluasi, catatan perbaikan bagi kami dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan. Kalau tidak ada laporan, meliputan dari teman-teman media juga mungkin ada keterbatasan kami untuk menjangkau situasi apa yang terjadi di tingkatan lapangan di masyarakat. Nah kalau ada catatan, berita dari teman-teman media, teman-teman jurnalis, ini tentu menjadi satu masukan yang baik bagi kami untuk segera melakukan respon-respon cepat dan positif untuk kemudian supaya kegiatan kepemiluan kita di 2024 ini berjalan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.